Hai bunda, hari ini Nava Hanif akan bagikan resep dan tutorial ide jualan, ide hamper maupun untuk sajian keluarga Puding potong yang cantik banget dan ini enak banget Bikinnya sangat mudah, cukup satu bungkus agar-agar aja bisa jadi puding secantik ini Langsung aja yuk kita simak bersama-sama Assalamualaikum teman-teman, mari berbagi dan belajar bersama Nava Hanif Kita siapkan bahan-bahannya Masukkan satu bungkus 7 gram agar-agar plain, maraknya bebas ya Selanjutnya 7 sendok makan gula, sesuaikan lagi dengan selera, boleh ditambah, boleh dikurangi 1.4 sendok teh garam Bila sudah, bahan kering ini kita aduk agar tidak mengerindil saat dituang susu Kita tambahkan 800 ml UHT full cream Kita aduk hingga tercampur merata Bila sudah tercampur merata, kita tambahkan 1 sendok makan maizena Larutkan dengan 50 ml air putih Bila sudah, kita campurkan semuanya dan masak pudingnya hingga benar-benar mendidih dengan sempurna Karena bila kurang mendidih dengan sempurna, nanti akan cepat basi dan mudah berair Bila sudah matikan api, siapkan cetakan segitiga seperti ini Basahi loyang terlebih dahulu dengan air matang atau air galon Kita tuang, yang pertama kita tuang sedikit saja dulu Kurang lebih sebanyak 50-70 ml Kita diamkan dahulu hingga setengah mengeras atau setengah set Bila sudah, kita cek dengan jari Bila sudah tidak nempel, berarti sudah setengah set Kita ambil adonan sedikit saja Beri pewarna disini Untuk pewarnanya, saya pertama pakai warna pink atau rose pink Kita pakai sedikit saja Cukup sedikit ya teman-teman Karena ini hanya akan kita gunakan sebagai motif Bila teman-teman suka, bisa pakai pasta juga ya Kalau pink, bisa pakai pasta stroberi Bila sudah, selanjutnya Kita tuang tetes-teteskan di atas puding yang sudah setengah mengeras tadi Kita bentuk motif bulat-bulat saja seperti ini Kemudian kita selesaikan Dan kita tunggu hingga motifnya setengah padat atau setengah mengeras Kita cek bila sudah tidak menempel di jari Segera ambil adonan puding susu yang putih tadi Kita timpa Kita lakukan perlahan agar motifnya ini tidak amblas Atau agar motifnya tidak mengapung ya teman-teman Nah, seperti ini Kita tuang Kurang lebih 2 sendok sayur Sendok sayur saya ukurannya segini ya teman-teman Nah, sekarang kita diamkan lagi hingga setengah padat lagi Cukup setengah padat ya teman-teman Jangan sampai terlalu padat agar menempel dengan sempurna Setelah beberapa saat, cek dengan jari Bila masih nempel seperti ini Artinya masih belum setengah padat Kita tunggu lagi ya Bila sudah kita tunggu beberapa menit Kita cek lagi Bila sudah tidak nempel dengan jari Berarti sudah setengah padat Nah, sudah ya Sekarang kita ambil lagi sedikit adonan Sangat sedikit ya teman-teman Hanya beberapa mili aja Nah, segini sudah cukup Kita buat motif dengan warna yang lain Kalau tadi warna pink Sekarang teman-teman boleh pakai warna apa aja Di sini Nava Hanif memakai warna biru Kita aduk Kemudian kita bikin motif yang sama seperti tadi Kita tetes-tetes bulat-bulat di atas puding susu Lakukan hingga selesai Dan kita biarkan lagi Hingga motifnya setengah padat Setelah beberapa saat Kita cek dengan jari Bila sudah tidak nempel Berarti siap untuk kita timpa Dengan adonan puding susu lagi ya Kita siramkan pelan-pelan aja Seperti tadi Jangan sampai dituang terlalu keras Agar motifnya ini tetap aman di dalam Dan tidak mudah lepas Seperti ini Untuk lapisan ini Saya tuang lebih banyak Dari yang tadi ya teman-teman Kalau tadi 2 sendok sayur Sekarang saya isi lebih banyak lagi Sampai tidak terlihat ya Untuk warna motif birunya Kita biarkan hingga setengah padat lagi Bila sudah bisa kita cek Dan kita ambil lagi Adonan sedikit aja Kita ambil pewarna atau pasta Bila tadi sudah warna pink dan warna biru Sekarang kita bisa bikin warna yang lainnya Misalnya kita pakai warna hijau Atau mau bikin warna merah Itu sesuaikan lagi ya Dengan selera Kemudian sama seperti tadi Kita bikin motif Di atasnya seperti ini Kita lakukan hingga selesai Kemudian kita biarkan hingga motifnya setengah padat Kita cek lagi dengan jari Bila sudah tidak nempel di jari Artinya sudah siap disiram dengan adonan berikutnya Kita lakukan pelan-pelan Bila adonan puding susunya sudah mulai mengental Karena kita tinggal Harus dipanaskan terlebih dahulu ya teman-teman Agar tidak padat sebelum kita selesai Ini kita tuang Lebih banyak lagi ya Semakin ke atas Berarti adonannya semakin banyak Nah seperti ini Hingga tidak terlihat motifnya Kita lakukan hingga selesai Kemudian kita diamkan lagi hingga setengah padat Kita cek dengan jari Bila sudah aman Kita ambil lagi adonan sedikit saja Kita ambil pewarna atau pasta Dengan warna atau pasta yang berbeda Disini nafahani pakai warna kuning Kita lakukan hal yang yang sama Seperti tadi Kita tetes-teteskan Kita lakukan hingga selesai Dan kita tunggu hingga setengah padat lagi Bila sudah beberapa saat Kita bisa cek Bila sudah aman Kita timpa dengan adonan puding susu kembali Hingga warna kuningnya tak terlihat Lakukan secara perlahan Dan kita biarkan lagi Hingga setengah padat Nah ini sudah ya teman-teman Sekarang sisa puding yang ada di panci Disini saya tambahkan dengan pasta rasa anggur Bila teman-teman tidak suka Boleh pakai pewarna saja Disini biar ada variasi rasa Nafahani tambahkan pasta anggur Secukupnya saja Sambil kita panaskan Untuk sisa puding susunya Karena sudah mulai mengeras Dan mulai mengental ya teman-teman Bila sudah mencair dengan sempurna Walaupun tidak harus sampai mendidih banget Yang terpenting sudah tidak ada puding yang mengental Nah jadinya seperti ini Kita matikan apinya Kemudian akan kita tuang Sebagai lapisan penutup Kita cek Sudah aman Setengah padat Nah sudah ya teman-teman Sekarang bisa langsung kita tuang Lapisan puding anggurnya Kita tuang pelan-pelan Dan kita lakukan hingga selesai Kemudian kita padatkan Hingga benar-benar padat sempurna Baru akan kita keluarkan Dan kita potong Kemudian bisa kita sajikan Bisa juga dijual Atau Untuk acara-acara tertentu Bersama keluarga tercinta Bila sudah padat sempurna Kita siapkan Untuk tataannya Atau Untuk talenannya Disini karena sebagai contoh Nafa Hanif taruh di talenan dahulu Kalau teman-teman mau bikin hamper Atau mau bikin Ide jualan puding potong Bisa juga dikemas Menggunakan plastik ya Sekarang kita keluarkan dari loyangnya Sematkan tusuk gigi Dan kita balik aja Seperti ini Sangat mudah Untuk pemotongannya Sesuaikan dengan selera Mau seberapa tebal Dan mau seberapa besar Ya teman-teman Kita potong Ini teksturnya sangat lembut Nah ini dia hasilnya teman-teman Cantik banget warnanya Ada variasi Bulat-bulat warna-warni Dan teksturnya lembut banget teman-teman Ini bisa buat jajanan di rumah Untuk si kecil Bisa untuk cemilan keluarga Bisa juga untuk ide jualan Nah demikian tutorial kita hari ini Semoga bermanfaat dan menginspirasi Tunggu resep tutorial dan tips lainnya Seputar puding dan ide jualan Tetap stay tune bersama Nafa Hanif channel Besok ada puding cup Untuk teman-teman semua Jangan sampai ketinggalan ya Jangan lupa dukung terus Nafa Hanif Dengan cara like, komen, dan subscribe Aktifkan juga tombol loncengnya Terima kasih Semoga teman-teman sehat selalu Lancar rezekinya Amin Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax